Intro Penerapan protokol kesehatan di lingkungan kampus umpati terus diperketat Salah satunya dengan cara menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh Alat yang ditempatkan di pintu masuk gedung rektorat ini cukup efisien dan hasilnya akurat Salah satu petugas pengamanan kampus, Linda Melissa Dengan teliti memandu setiap orang yang hendak masuk ke rektorat Dengan terlebih dahulu melakukan cek suhu tubuh Yakni dengan cara berdiri di depan alat tersebut Alat pengecek suhu tubuh digital ini baru pertama kali dipakai di lingkungan kampus Menurut petugas piket Linda, para tamu maupun pegawai yang masuk harus memiliki suhu di bawah 37,00 derajat Jika suhu tubuh 37 derajat ke atas, maka yang bersangkutan diistirahatkan sejenak Untuk kemudian dideteksi ulang kembali Jika suhu tubuhnya tidak turun, maka yang bersangkutan terpaksa tidak diizinkan masuk ke dalam gedung rektorat Kursus ini tadi baru dipasang Yang satunya di lantai satu, satunya di lantai dua Jadi suhu normalnya 36, sekian-sekian Nah untuk yang suhu 37,5 Itu sudah melebihi batas normal Dimohon istirahat sejenak selama 5 menit Kalau sudah selesai 5 menit baru kembali Ini kalau masih tetap seperti biasa, maka orang tersebut disuruh Diharapkan dengan penggunaan alat pendeteksi suhu tubuh digital ini Bisa mencegah penularan COVID-19 di lingkungan kampus sejak dini Harian Terumau melaporkan